Intro 6 Minuman Yang Bisa Membantu Menturunkan Berat Badan Kamu Dengan Lebih Cepat Halo Semuanya, Jumpa Lagi Bersama Kita Tim Dari Deus Project Keluargan Deso Kali Ini Kita Seputar Tips Kesehatan Teman-Teman Apa Yang Kita Bagikan Pada Hari Ini Teman-Teman Yaitu Tentang Tips Tentang Minuman Yang Membantu Teman-Teman Semua Yang Sedang Melakukan Program Diet Agar Bisa Lebih Optimal Dan Lebih Cepat Dalam Waktu Satu Minggu Oke Teman-Teman Teman-Teman Yang Sedang Menjalankan Diet Pasti Menginginkan Berat Badan Yang Ideal Berikut Ini Teman-Teman Adalah Minuman Yang Bisa Membantu Teman-Teman Semua Bisa Menurunkan Berat Badan Untuk Mewujudkannya Selain Teman-Teman Harusnya Ya, Hidup Sehat Dengan Olahraga Mengatur Pola Makan Dan Kali Ini Kita Ada Minuman Teman-Teman Minumannya Apa Saja Kita Langsung Ke Pembahasannya Check Ito Teman-Teman 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 oke yang pertama adalah suzu ini dilancar dari woman and human ini tablo dari luar negeri teman-teman ini mengatakan bahwa segala susunya dapat membantu anda teman-teman semua untuk mendapatkan malam yang damai dengan penuh kalsium dan triptofan teman-teman kenapa dengan kandungan itu dengan kalsium membantu otak menggunakan asam amino triptofan untuk membuat zat melatonin yang dikenal bisa memicu tidur jadi dengan teman-teman minum susu ini akan ada otak akan menggunakan zat asam amino triptofanya untuk membuat zat melatonin ini bisa memicu teman-teman supaya tidur tidur yang lebih cukup teman-teman minimal 8 jam penuh akan mencegah keinginan makan berlebihan pada keesokan harinya jadi kenapa teman-teman minum susu kok menjadi menurunkan berat badan karena teman-teman otomatis tidurnya lebih pulos sehingga waktu bangun itu mencegah keinginan makan berlebih pada keesokan harinya hal ini juga sudah diteliti dalam studi tahun 2010 di peneliti Universitas of Negev Israel bahwa minum hanya 2 gelas susu setiap hari ini bisa membantu menurunkan berat badan oke teman-teman jadi yang pertama adalah susu bisa membantu teman-teman menurunkan berat badan kita next yang kedua adalah seperti ini gambarnya teman-teman ya ini dia sari kunyit kunyit ini disebut abu teman-teman menurunkan berat badan nah ini berlanggan dari penelitian juga ya bahwa kunyit ini bersifat anti inklamasi dan bergisi penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu komponen utamanya kunyit ini namanya kurkumin ini berperan dalam menekan pertumbuhan jaringan lemak dan mengatur kadar gula jadi kunyit ini mengatur kadar gula teman-teman semua dan menekan ya pertumbuhan jaringan lemaknya jadi lemaknya nggak jadi tumbuh tapi ditekan sama kunyit ini sensitif as insulin karena kadar gulanya ditekan sama kunyit ini teman-teman ini menghasilkan sedikit lemak yang ditahan dalam tubuh dalam beberapa studi juga bahwa merekomendasikan juga ya menambahkan 1 sendok bubuk kunyit ke susu dan makanan lain itu itu juga bagus untuk mempercepat program diet kamu kita next yang ketiga kawan-kawanku yang ketiga adalah teh camomil nah seperti ini gambarnya teman-teman minuman ini adalah bebas kafein ya ini secangkir teh camomil ini akan meningkatkan kadar glisin tubuh anda kawan-kawan selain itu neurotransmitter akan menjadi obat penenang ringan dan membuat relax ini juga dikaitkan dengan peningkatan kontrol glukosa ya dari kita meminum teh ini ya sehingga membantu menurunkan berat badan kita lanjutkan teman-teman minuman yang bisa menurunkan berat badan berikutnya adalah jus anggur segelas jus anggur murni sebelum tidur ini dapat membantu teman-teman membakar lemak yang ada dalam tubuh kamu saat kamu tidur jadi kawan-kawan saat tidur itu ada lemak yang terbakar walaupun kamu tidur karena kamu sebelum tidur itu minum ini jus anggur penelitian juga menunjukkan bahwa makan atau minum karbohidrasi terhadap yang ditemukan dalam jus anggur ini menyebabkan senkresi insulin di malam hari sehingga membuat terjadinya pembakaran lemak anggur dikemas dengan antioksidan yang mengubah kalori penyimpanan lemak putih menjadi lemak coklat yang membakar kalori oke gitu ya teman-teman ya jadi jus anggur ini bisa membuat lemak terbakar waktu malam hari kita lanjut minuman apa yang kelima adalah kefir ini adalah minuman fermentasi susu sapi dan kambing dan biji kefir kefir ini dapat meningkatkan kadar bakteri baik teman-teman tahu ya bakteri baik ini adalah membantu pencernakan pencernakannya lebih baik sehingga kalau teman-teman minum kefir ini sebelum malam hari teman-teman akan buang air besar lebih lancar sehingga tidak ada lemak ataupun sisa-sisa timbunan lemak dalam tubuh karena semuanya larut menjadi pembuangan selain itu juga teman-teman kefir ini juga punya peran seperti yogurt ya ini dapat meningkatkan kualitas kawan-kawan untuk tidur yang berikutnya yang keenam yang keenam ini adalah jus lidah buaya ini peneritanya baru kemarin kawan-kawan januari kemarin ya minum jus lidah buaya atau aloe vera ini dapat membuang lemak ekstra secara alami lidah buaya ini memiliki potensi untuk menyebabkan berbagai penyakit dan memberikan nutrisi lengkap bagi tubuh memberikan nutrisi lengkap dengan mengikis lapisan luar daun lidah buaya dengan pisau ya teman-temannya jadi kalau teman-teman mau mengolah lidah buaya itu kulitnya di saya set dulu kawan-kawan yang diminum itu dalamnya jadi jadikan jus ya lalu keluarkan semuanya kulit-kulit dan setelah itu gelnya itu dihaluskan kemudian campurkan dalam minuman kemudian dijadikan jus oke kawan-kawan itu semua yang bisa saya sampaikan pada hari ini yaitu 6 minuman yang bisa membantu menurunkan berat badan semua kawan-kawan yang mungkin sekarang sedang kelebihan selain teman-teman pastinya juga harus berolahraga dan mengatur kadar kalori dan ayol support dengan minum karena minuman ini ya salah satu teman-teman bisa mencobanya supaya dietnya lebih cepat untuk berhasil oke kawan-kawan ku terima kasih udah nyaksikan video dari kita kita bertemu di video-video yang lain ya yang penting teman-teman selalu mematuhi protokol kesehatan selalu pakai masker selalu mencuci tangan dan menghindari kerumunan di masa pandemi ini salam sehat untuk semuanya dan sampai jumpa dadah kawan-kawan